Penyelidikan itu ya, menjadi penyelidikan itu karena memang sudah ada alat bukti yang jelas, yang memperjelas. Jadi ada pidana di situ. Saksi untuk menemukan tersangka, itu yang namanya penyelidikan. Mungkin deadline itu biasa berapa lama? Berapa lama untuk dari perkara ke penyelidikan itu? Tidak lama, tidak lama. Proses hukum dari penyelidikan menjadi penyelidikan tentu adalah kabar buruk bagi Fadel Bajide yang akan segera dimintai keterangan. Tentu saja dia akan segera ditetapkan menjadi tersangka. Fadel tidak akan tersenyum seperti saat dia menyambangi polis pada malam kemarin ya. Dia saat memberikan press conference kepada awak media terlihat dia senyam-senyum. Kini setelah naiknya proses hukum dari penyelidikan menjadi penyelidikan dengan terkumpulnya bukti-bukti dan sudah diketahuinya ditemukannya unsur pidana tentu membuat Fadel dan Rasman akan kicep. akan menjadikan mereka mendapatkan pukulan telah berbeda dengan Nikita Mirsani yang tentunya akan merayakan kemenangannya tersebut. Jadi kemarin semalam sudah dilakukan-lakukan pukulan pembedaan dari papan yang dilakukan oleh dengan IMT sudah menjadi penyelidikan. Ya, karena sudah ditemukan ke arah di sini. Jadi sudah menaiki lagi lagi. Di ujung sementara ini, penyelidikan sudah menaikan utap dari penyelidikan menjadi penyelidikan. Tetapkan tersangka atau pelaku dalam kasus ini Penyelidikan itu menjadi penyidikan itu karena memang sudah ada alat bukti yang jelas Jadi ada pidana di situ Kemudian tugas penyidik adalah mengumpulkan barang bukti untuk memperjelas kasus yang ada Kemudian mencari siapa pelaku atau tersangka dalam kasus ini Itu yang di tugas dari penyidikan Berarti penyidikan sudah memeriksa keterangan dari rumah sakit Cikta Mangsungacen Dan dokter yang abusir dulu Jadi kita naik dulu penyidikan Jadi penyelidikan menjadi penyidikan Kemudian keterangan dari akli itu dibutuhkan sekali dalam kasus ini Oke artinya si F.A. akan segera diperiksa kembali untuk Lalu bagaimana dengan kasus ini yang dinilai lamban penanganannya Kuasa hukum Nikita Mirzani langsung memberikan reaksi Atas apa yang disampaikan oleh netizen sekalian yang ingin tahu bagaimana jalannya kasus ini sebenarnya Saya sudah jelaskan dalam waktu tenggang waktu September lapor Kasus ini juga memerlukan proses yang melibatkan anak Harus tunduk pada undang-undang pelindungan anak Memerlukan visum Maka proses yang dilaporkan pada bulan September Dan akhirnya visum juga sudah selesai Dan itu proses yang cukup luar biasa Cepat Saya hormati penyidik yang bekerja secara profesional Penyidik yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan puhak Kita hormati Jadi kalau lapor September di dalam Oktober ini sudah berjalan Dalam proses yang nanti Anda tanya kepada Ibu Kumas Itu proses yang sangat cepat Menurut saya yang biasa Menyelesaikan, mengurus, mendampingi sebuah proses hukum dalam sebuah laporan Upaya Rasman rupanya yang mendatangi kemen P3A kemarin Tidak akan berdampak terhadap meningkatnya Kasus Fadel Bajideh yang dari penyidikan Langsung meningkat menjadi penyidikan Tentu hal tersebut menjadikan kekhawatiran bagi Rasman dan kliennya Fadel Bajideh Sehingga memang di beberapa momen terlihat Fadel yang nampak kurang semangat dan loyal Fadel tidak lebih kurusan dari sebelumnya Karena paling tidak dengan proses hukum yang terus berkesinambungan Tentunya akan menguras fikiran dan konsentrasinya Apalagi di hari ini Penetapan dari penyidikan menjadi penyidikan Merupakan proses yang sangat luar biasa Dan diapresiasi oleh pengacara Nikita Mirzani bahwa ini adalah kemajuan yang signifikan Dan pihak Poles Metro Jakarta Selatan bekerja dengan sangat maksimal Karena dengan Oktober ini proses sudah berjalan Karena dengan berbagai bukti yang dikumpulkan dan hasil visum pun sudah keluar Ini sudah menandakan bahwa ada titik terang Tersangka disini Jelasnya setelah Fadel nantinya dimintai keterangan oleh pihak Poles Metro Jakarta Selatan Dan nanti menjadi P21 kasusnya ini Maka Fadel tentunya akan segera ditangkap dan ditahan Jadi Fadel yang kemarin pergi ya Berkunjung bersurat kepada kemajuan P3A Dan kemudian ke P3A kemudian mendatangkan Poles Metro Jakarta Selatan Dalam upaya melindungi diri dengan sang pengacaranya Yang memang bebel ini Tentu hal tersebut akan sia-sia belaka Framing yang ia mainkan untuk Menuntut Nikita Mirzani yang disebut-sebut menelantarkan anaknya Yakni Laura Mirzani Tentunya itu tidak bisa dibuktikan secara hukum Dan dia tidak punya hak untuk melaporkan Nikita Mirzani menelantarkan anak Karena dia bukan bagian dari keluarga atau ayahnya Laura Mirzani Jadi statement yang dibangun oleh Rasman Arif Nasution ini Memang sudah menunjukkan akan jati dirinya Yang kurang mengerti dengan hukum Maka tak heran jika sebelumnya Hotman Paris Hutapea pernah mengingatkan Fadel untuk berhati-hati memilih pengacara Memilih pengacara yang track recordnya tidak hanya menguntungkan dirinya dengan sensasional Dan mencari keuntungan demi sang pengacara semata Tetapi memilih harus yang benar-benar bisa diandalkan dan memperjuangkan Bukan hanya pintar berkuar-kuar tetapi kalah di kepolisian dan pengadilan Tetapi bagaimana bisa membuat win-win solution bagi keduanya Tentu hal tersebut sangat menarik sekali untuk kita simak Dan tentunya ada kabar terbaru dimana Fadel akan segera diperiksa Dan tentunya akan menjadi tahanan Sebentar lagi akan segera ditangkap Nyusul berikutnya adalah Rasman Arif Nasution Yang juga telah terang-terangan mempublis Data pribadi Loli, USG Loli Laura Mizani tentu akan segera diproses oleh Nikita Mirzani Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan Agar tambah seru keuan mereka berdua Yang soh selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate tentang Selebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita semua happy, senang Dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk, bye-bye Terima kasih telah menonton